bikin kue krombo loni yang lagi viral nah ini tuh versi kwe tapi ini rasanya juga enak banget nah buat kalian yang mau tau resepnya silahkan tonton video ini sampai selesai assalamualaikum apa kabar kalian semua semoga semuanya sehat-sehat aja ya oke bunda lanjut aja kita ke videonya disini tadi aku sudah tuangin semua bahan-bannya sudah aku tulis ya bun kalian tinggal ikutin dan praktikan aja nah disini lanjut kita buleni bahan-bahan yang sudah kita campurin tadi disini aku pake tangan aja ya bun tapi gak usah khawatir bun tangan aku ini udah bersih udah aku sabungin tadi jadi dijamin aman dan steril setelah kita buleni adonannya lanjut disini aku mau puter-puter atau bulat-bulat kayak gini ya bun biar adonannya itu semakin bagus aja semakin berkembang nantinya yang penting gak berkembang biar kemana-mana ya bun oke bunda setelah kita tadi buleni lanjut disini aku diamin selama kurang lebih 1 jam gak terasa udah 1 jaman aja nah disini alhamdulillah kuenya udah mengembang tapi disini aku mau kempes-kempesin dulu biar udara yang mengendap itu semua pada musnah lanjut kita taburin juga tepun terigu secukupnya selanjutnya disini aku mau rolling menggunakan tangan kita rolling terus sampai adonannya ini yang ke samping kiri kanan seperti ulat yang udah gemuk lanjut disini aku mau potong-potong lagi beberapa bagian nah ini hasilnya disini jadinya 8 potong ya bun setelah itu aku mau gulung-gulung lagi ke belakang kayak gini bunda nah ini kita gulung semuanya dan kita diamkan hingga beberapa menit aja ya bun sambil aku diamkan kuenya disini aku mau lanjut dulu bikin untuk olesan nah disini aku cairkan mentega tiga, dua sendok makan tepun terigu, tiga sendok makan dan lima sendok makan minyak makan lanjut kita aduk-aduk kayak gini nah kembali aku taburin kembali kemudian disini aku rolling-rolling lagi kuenya kita rolling sampai dia agak melebar seperti ini ya bun kalau udah kayak gini kita olesin adonannya dengan olesan yang udah kita bikin tadi kita olesin sampai semuanya tutup ya bun lanjut disini aku tumpuk untuk adonan yang udah aku rolling tadi nah kita lakukan semuanya sampai adonan-adonan yang bulat-bulat itu menjadi melebar kemudian ditumpuk kayak gini ya bun koknya lakukan aja sampai semuanya selesai nah disini kita buat dulu yang versi kawel kapan-kapan kita buat yang original ya bun oh ya lain kali juga aku juga mau coba versi untuk yang dipanggang kalau yang di video kali ini aku buatnya versi yang digoreng ya bun oke oke lanjut disini setelah kita tumpuk-tumpuk kayak gini sebentar lagi waktunya kita rolling semua ya bun bunda-bunda di rumah udah pernah cobain gak bikin keromboloni sendiri kalau belum pernah yuk ikutin resep dari aku ini tetap rasanya enak juga loh bun oke lanjut disini udah waktunya kita rolling kayak gini kita rolling sampai semuanya menjadi pipi kayak gini bun setelah semuanya udah menjadi pipi lanjut disini kita iris-iris ya bun iris-irisnya memanjang aja bikin keromboloni kayak gini tuh memang agak sedikit lama ya bun karena maklumlah disini juga kita harus butuh waktu untuk mendiamkan adonannya kurang lebih selama satu jam tadi aku startnya itu siang-sian dan jadinya jam 3 sore gitu bunda oke lanjut disini sudah aku iris-iris semua lalu aku roll-roll kayak gini aku dorong-dorong kayak gini ya bun biar tuh asalnya kayak gini nah ini tuh yang aku buat versinya agak kecil gitu bun agak mini kalau kalian mau agak besar ya kita gulung sampai tumpukan kedua gitu bunda oke setelah ini kita ikat menggunakan benang nah lanjut disini aku masih gulung-gulung adonannya kayak gini bunda oke lanjut disini kita mau uang dulu minyak minyaknya harus banyak ya bun biar kromboloni nya itu bisa berenang-berenang gitu bunda oke disini aku tuan-tuan satu persatu kromboloni nya nah sambil kita bolak-balik ini kalau kromboloni nya udah berwarna mas kecoklatan itu tandanya kromboloni nya udah matang nah kalau udah matang lanjut disini aku mau angkat-angkat semua kromboloni nya sambil kita tiriskan terlebih dahulu ya bunda oke lanjut disini aku mau masukin dulu coklatnya disini aku gak punya tusukan lain selain yang adanya cuma gunting kayak gini bunda oke kita masukin coklatnya ke dalam sampai ke luar pokoknya kita hias seperti yang kromboloni yang lagi viral ya bun aku menggunakan coklat dan juga ada hiasan-hiasan butiran-butiran warna-warni kayak gini dan juga kacamenteng udah jadi jadi kita tinggal hias-hias aja ya bun dan alhamdulillah kromboloni nya udah siap untuk dicoba ini tuh rasanya mantul mantap betul kalian wajib coba terima kasih sudah menonton video aku semoga video ini bermanfaat saya hiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye